Intro 24 Februari 2019, Yayasan Al-Alawiyah Padepokan Nur Sejati genap berusia 1 tahun. Oleh karena itu, di hari jadinya yang pertama ini, Yayasan Al-Alawiyah Padepokan Nur Sejati menggelar syukuran sekaligus mengadakan sunatan masal bagi 54 orang anak dan santunan kepada 75 orang jompo. Sebelum pelaksanaan sunatan masal dilakukan, acara diawali dengan acara adat baritan yaitu makan bersama dan saling tukar makanan sesama keluarga yang anaknya akan dihitan. Kemudian sebelum dihitan, sang anak akan diarah keliling kampung dengan menaiki delman sejumlah 10 kereta yang masing-masing akan diisi oleh 2 anak dan didampingi oleh orang tuanya masing-masing. Anak yang dihitan semuanya merupakan dari keluarga yang kurang mampu ataupun anak yatim piatu. Selain dihitan juga akan diberikan santunan berupa uang masing-masing 500 ribu rupiah serta satu setel baju koko. Ada acara baritan dan difokuskan kita ke acara hitanan masalnya termasuk santunan terhadap yatim piatu dan jompo terutama gitu. Untuk anak yang dihitan berapa jumlahnya? Dari data yang kita peroleh dengan jumlah 34 orang. Termasuk yatim alhamdulillah menemukan 53 dan jomponya 73. Sebenernya kita sekarang sudah dibantu sama mereka. Anak juga ada kemauan sendiri dari pribadinya sendiri. Berarti tergantung dengan adanya termasuk ini? Iya betul. Tergantung sangat tergantung. Dari Majelengka Jawa Barat, Edward Ruspend di Triberata TV. Salam Triberata. Salam Triberata. Terima kasih.